Alhamdulillah Orang-orang yang disegani malaikat Pemirsa, sebagai umat muslim tentunya kita pasti ingin menjadi umat yang disayangi dan dicintai oleh penciptanya Ya, tak menampik menjadi orang yang dicintai Allah SWT itu memang menjadi impian walaupun tidak mudah untuk mencapai hal tersebut Maka dari itu, seluruh umat muslim berlomba-lomba untuk menjadi hambanya yang paling dicintai Dimana kita selalu diajarkan untuk berajin beribadah dan berzikir kepada Allah SWT Nah, tidak hanya manusia, malaikat pun juga rajin berzikir kepada Allah SWT Bahkan ada juga malaikat yang ditugaskan khusus untuk mendoakan kita Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Doa seorang muslim untuk saudaranya atau muslim lainnya yang tidak berada di hadapannya akan dikabulkan oleh Allah Di atas kepala orang muslim yang berdoa tersebut, terdapat seorang malaikat yang ditugasi menjaganya Setiap kali orang muslim itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, miscaya malaikat yang menjaganya berkata Amin, semoga Allah menanggulkan dan bagimu hal yang serupa Hadis lewaid muslim 2733 Namun, hanya orang-orang istimewa yang didoakan oleh para malaikat Serta, hanya orang-orang tertentu yang disegani malaikat Siapa sajakah orang-orang tersebut? Inilah penjelasannya Rajin beribadah, rajin berzikir, serta rajin mengingat Allah Pasti membuat diri kita menjadi semakin dekat dengan Allah SWT Dimana Allah menjadi cinta dan malaikat pun menjadi segan kepada kita Menjadi orang yang beriman dan bertaubat, sebenarnya bukanlah orang yang merugi Kenapa? Karena jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah Maka malaikat pun juga akan segan kepada kita Tidak hanya itu, mereka yang beriman dan bertaubat juga akan didoakan oleh para malaikat pemikul arsi Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya? Malaikat-malaikat yang memikul arsi dan malaikat yang berada di sekelilingnya Mereka bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya Serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surgaan Yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka Dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua Sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha hujaksana Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu Maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya Dan itulah kemenangan yang besar Quran Surah Khafir Ayat 7 hingga 9 Pemirsa, jika kita termasuk orang yang rajin mendatangi majelis-majelis ilmu atau zikir Maka itu tandanya Kita termasuk orang yang disegani oleh malaikat Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat khusus yang senantiasa berkeliling Mencari di mana adanya majelis-majelis zikir Apabila mereka menemukan sebuah majelis yang padanya terdapat zikir Maka mereka pun duduk bersama orang-orang itu dan meliputi mereka satu sama lain dengan sayap-sayapnya Sampai-sampai mereka memenuhi jarak antara orang-orang itu dengan langit terendah Kemudian apabila orang-orang itu telah bubar Maka mereka pun naik menuju ke atas langit Hadis Rewid Muslim 2689 Khusus yang rajin berkeliling mencari tempat majelis-majelis zikir Dan memuluk mereka dengan sayapnya Karena itulah orang-orang yang hadir di sebuah majelis Termasuk orang yang disegani oleh para malaikat Orang yang disegani oleh para malaikat selanjutnya ialah Orang yang mati syahid Dimana ada sedikit kisah Dari sahabat Rasulullah SAW Yang bernama Sodakoh bin Al-Fadil Beliau mengabarkan kepada Ibnu Uyainah Bahwa jasad ayah dari Sodakoh Yang telah tercabik-cabik dibawa kehadapan Rasulullah Lalu sesampainya disana Sodakoh ingin sekali melihat wajah ayahnya Namun para sahabat melarang Sodakoh Untuk menyingkap kain yang menutupi wajah ayahnya Tidak lama kemudian Tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan Yang ternyata itu adalah putri perempuan dari Sodakoh Mendengar teriakan tersebut Rasulullah SAW bersabda Janganlah kamu menangis Sungguh para malaikat senantiasa terus menaunginya Dengan sayap-sayap mereka Harus lewat Bukhari 2605 Bagi para umat manusia yang haus akan ilmu Atau sedang menuntut ilmu Hendaknya kalian janganlah bersusah hati dan menyerah Karena para ulama dan penuntut ilmu Merupakan salah satu orang yang disegani malaikat Dahulu Nabi Adam AS disegani malaikat Karena keilmuannya Sehingga Allah memberikan perintah kepada malaikat Untuk sujud kepada Nabi Adam AS Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah Ayat 31 dan 34 Dan dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama benda-benda seluruhnya Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat Lalu berfirman Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu Jika kamu memang orang-orang yang benar Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Maka sujudlah mereka kecuali iblis Ia enggan dan takabur Dan adalah ia termasuk golongan Orang Koroh ayat 31 dan 34 Pemirsa beriman Menjadi orang yang Allah cintai Atau bahkan menjadi orang yang disegani oleh malaikat Memang menjadi impian bagi seluruh umat muslim Tak menampik ya Kita beribadah kepada Allah Pasti ingin mendapatkan rido dan cinta dari Allah Untuk hambanya Dan dari informasi ini Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik Dan berwawasan luas Sehingga kita bisa menjadi hamba yang taat Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin